Lama ini dunia hiburan tanah air sempat dihebohkan dengan berita meninggalnya penyanyi sekaligus aktor tanah air Maruli Tampu Bolon. Bagaimana tanggapan dari Maruli Tampu Bolon terhadap berita meninggal dirinya tersebut? Good people, beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan dengan kabar meninggalnya Maruli Tampu Bolon melalui broadcast pesan singkat. Sontak saja orang yang menang sosok Maruli menjadi terkejut dan segera mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut yang ternyata hanya hoaks belaka. Dan kemarin Maruli pun memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut. Saya tahu dari sahabat saya, pas tahu itu saya bilang ada kabar katanya Maruli meninggal. Masih hidup seger-segernya. Nggak, tapi nanti kita juga cek juga di rumah sakitnya itu ada juga kebetulan namanya juga Maruli Tampu Bolon juga ya. Saya juga turut berduka cita untuk keluarganya mungkin yang masih sesama-sesama Tampu Bolon juga ya. Tapi ya, that's not the story lah gitu. Saya juga nggak enak juga nyeritainnya tentang itu. Jadi ya, let's just talk something else lah gitu. Tapi cukup ngagetin juga, keluarga saya juga cukup kaget juga. Lalu bagaimana tanggapan keluarga setelah mendengar kesimpang siuran berita mengenai Maruli yang dikabarkan sudah meninggal? Abang saya sama bapak saya yang kaget. Karena waktu telpon saya di-silent karena memang lagi take, lagi shooting, nggak bisa dihubung-hubungin nih. Terus Tobi juga beberapa kali telponnya mati. Terus dari Tobi tulisannya, telah meninggal begini-begini. Abang saya malah kayak marah masuk, bisa dikasih tahunya lewat WhatsApp gitu atau apa. Dia kaget. Nggak tahu kan, makanya kita pas lagi ngeliat gitu, kok begini? Emang ada yang benci sama saya, perasaan saya baik-baik terus sama orang gitu kan. Maruli sendiri memang tidak mau ambil pusing mengenai berita negatif yang menimpa dirinya. Dan memilih untuk tetap fokus berkarya. Yang saya lihat hal-hal yang kebeginian kan, di luar kendali kita. Ataupun gosip, ataupun apapun itu, pemikiran orang, people's thoughts, or their words. We cannot control it. But what we can control is our attitude towards that. The things that we cannot control. So, jadi ya kita coba try to comply with those kind of information juga yang with the good attitude. Kita kan, kita bisa tunjukin attitude kita yang baik dan benar gimana untuk merespon itu dengan positif. Good people, itulah klarifikasi dari Maruli yang menjelaskan bahwa bukan dirinya yang meninggal. Namun memang ada nama Marga yang serupa dengannya, yang memang sudah tutup usia. Oh ada ya berita itu ya, saya baru tahu. Sempat ada sih, cuma kemarin saya juga gak terluka banget. Tapi yang jelas, bener ini bilang, jangan percaya gosip. Oke?